Assalamualaikum Nah di video saya kali ini Seperti biasa ya mams Rutinitas saya di pagi hari Dari mulai Buat sarapan Masak-masak Terus beres-beres rumah Bersih-bersih rumah Sampai nanti saya akan Bersih-bersih halaman rumah Atau taman kecil saya ya mams Dengan menempatkan Beberapa pot gantung Tanaman gantung yang sempat saya beli Beberapa hari yang lalu Dan juga saya akan menanam beberapa Tanaman yang Sempat saya hunting beberapa Waktu yang lalu Oke deh mams Semoga gak bosen video saya Dan Alhamdulillah Kali ini saya surprise banget Tanaman kuping gajah Ini sudah mulai Melahirkan ya mams Bisa dilihat ini kuncupnya kecil Udah ada Waktu itu sempat saya kasih pupuk Atau keripik cangkang telur Beberapa waktu yang lalu ya Saya sempat sharing juga Di video saya sebelum-sebelum ini Alhamdulillah Sekarang saya seneng banget Nah sekarang Saya mau lanjut masak Untuk sarapan ya mams Dengan bahan dasar Roti tawar Dan juga kornet Untuk pasukan yang di rumah Yang pasti ini simple Tapi enak ya mams Oke deh mams Dan teman-teman semua Ikutin terus video saya Sampai habis ya mams Jangan lupa subscribe Dan klik lonceng notifikasinya Nah biar gak bosan ya mams Beberapa waktu yang lalu Kan saya sharing Menu harian ya Tiga menu harian Dan ala kias mom Walaupun belum selesai Semua saya share ya Baru Sempet dua video Atau dua menu Ini saya sisipin dulu Ide sarapan Sarapan simple Ala kias mom ya mams Nanti untuk menu hariannya Saya lanjutin lagi Setelah video-video ini Oke Sekarang saya mau lanjut Potong-potong seledri ya mams Kecil-kecil aja Saya potong-potongnya Sebenernya ini Boleh pakai seledri Boleh gak Bebas ya mams Atau bisa diganti dengan Daun bawang Itu sesuai selera Saya kepikiran Mau tambahin seledri Biar pagi-pagi ini Makan kornet Gak belenger gitu ya mams Gak enek Jadi nanti Isian roti tawarnya Saya akan kasih kornet Seledri Dan juga jagung Biar ada sensasi Manis-manisnya Itu Oke Ini saya kocok telur Cuma pakai garam aja Sedikit ya mams Untuk nanti Bahan olesan rotinya Kemudian ini Saya punya Tepung roti Nanti juga akan Saya Celupkan Rotiannya Kedalam telur Dan juga Tepung roti ya mams Oke Sekarang saya Mau lanjut Ngerebus Jagung Ini Sarapannya Syakil ya mams Jasuke Sekalian nanti Jagungnya Saya pakai sedikit Untuk campuran roti Atau kornetnya ya mams Nah sekarang Saya mau lanjut tumis Atau masak kornetnya Sebentar ya mams Ini saya tumis Pakai margarin Biar Lebih sedap Terus Kebetulan Kornetnya ini Ada rasa-rasa Cheesenya Ada rasa kejunya Jadi nanti Nggak saya tambahin Garam Ataupun keju lagi Kemudian ini Saya tambahkan Jagung pipil Biar nanti Ada rasa-rasa Manis segernya ya mams Biar nggak Belenger Pagi-pagi Makan kornet Terus Saya tambahin juga Saus bolognais Bisa juga Saus sambal Atau saus tomat Atau nggak pakai saus Juga nggak apa-apa ya mams Udah enak Kemudian Saya tambahkan Lada Dan saya tambahkan Daun seledri Biar wangi-wangi Segar gitu ya mams Oh iya mams Ini roti tawarnya Saya pakai roti dari Sayagi Karena rotinya Fresh dan juga enak banget Kebetulan Pas saya lihat di kulkas Tadi ada Stok roti tawar Masih banyak Jadi sekarang Saya manfaatkan Untuk buat sarapan Mams Biar nggak bosen Sarapannya itu lagi Itu lagi Bisa dicoba Sarapannya seperti ini Oke Akhirnya Setelah kegalauan Potong segitiga atau kotak Saya mau potong kotak-kotak aja Biar mudah dicelupin Kedalam Adonan atau Telurnya Yang ada di mangkok hitam Kemudian Saya masukkan isiannya Seperti ini ya mams Dan nanti Kita celup-celup Kedalam telur Dan juga tepungnya Dan juga tepungnya Nah sekarang Saya mau lanjut Goreng rotinya ya mams Ini saya pakai Api kecil aja Karena Takut Gosong Cepet banget Coklatnya Soalnya mams Dan Untuk isiannya Kan sebetulnya Tadi udah mateng ya Jadi kita cuman Mematangkan Lapisan Atau olesan Yang ada di luarnya aja Sampai jumpa ya Enak Abis makan Alhamdulillah Alhamdulillah menu sarapan kali ini sudah matang ya mams Yang ini saya tambahin Yang ini saya tambahin saus tomat dan juga mayonnaise Kalau yang ini polosan aja Saya potong segitiga-segitiga kecil Jadi ini cocok banget untuk sarapan Sambil Belajar anak Atau bisa juga untuk cemilan ya mams Oke deh mams Sekarang saya mau lanjut beres-beres Atau bersih-bersih rumah ya mams Bersih-bersih cepet aja Area dapur belum saya bersihin Karena nanti saya akan masak ya mams Untuk menu harian Jadi saya bersih-bersih area yang lain dulu Sampai jumpa ya mams Sampai jumpa ya mams Sampai jumpa ya mams Bersih atau merapikan area taman saya ya mams Ini pot gantung sudah beberapa waktu yang lalu saya beli Belum sempat digantung Karena saya mau gantung di daerah sini Dan plafonnya cukup tinggi ya mams Jadi saya mau tambahkan dengan tali tambang putih Supaya nanti hasil gantungannya itu gak terlalu tinggi Dan saya bisa leluasa lebih mudah untuk mengangkat pot atau menyiram-menyiram dan yang lain-lain Ini karena gak ada tangga Jadi saya ala-ala cowboy lempar-lempar tali ya mams Gak apa-apa gimana caranya yang penting Ini talinya bisa terpasang Alhamdulillah ini tali tambangnya untuk pot gantung sudah selesai ya mams Dan untuk ketinggian seperti ini Jadi memudahkan saya untuk mengambil pot gantung atau memindahkannya itu jadi lebih gampang Apalagi untuk nyiram-nyiramnya juga jadi lebih gampang dibandingkan tadi yang tinggi banget seperti itu ya mams Sengaja tali tambangnya warna putih supaya menyatu dengan pot gantungnya Dan sekarang saya mau menanam tanaman ini Ini juga beberapa waktu yang lalu saya beli bebarengan dengan tanaman gantung Ini belum saya pindahkan ke dalam potnya Sekarang saya mau pindahkan ya mams Ini namanya tanaman dianela Terus ini saya juga beli media tanamnya yang saya pakai Ini sih tanah ya dicampur pupuk kandang atau pupuk organik Terus saya mau akan tanam ini ya mams Alhamdulillah Urusan tanaman nanamnya sudah selesai mams Ini tanaman dianelanya sudah masuk ke dalam pot Sekarang saya mau lanjut bersih-bersih area taman saya Kebetulan kotorannya cuma daun-daun kering aja ya yang rontok Tiap hari disini hujan Jadi kadang saya siram tanaman kadang enggak Dan sekarang saya siram sekalian untuk bersihin dedaunan dan juga kotoran-kotoran aja Dan ini tanaman jenggot musa Cantik banget ya mams Unik karena dia ada potnya Ini saya beli juga bebarengan dengan tanaman gantung yang tadi Untuk lengkapnya mams bisa lihat video saya Disini hunting tanaman gantung di Bogor Nah ini juga tanaman-tanaman kecil-kecil Di pot terakota Mau saya letakkan di meja sebagian Karena sebagian yang lain masih berserakan di lantai ya mams Belum ada raknya Alhamdulillah Tamannya sudah mulai kelihatan lebih rapi Tanaman gantungnya juga sudah terpasang Kemarin-kemarin soalnya berserakan di lantai mams Belum ada waktu dan tenaga untuk merapikannya Terus ini juga tanaman dianelanya Semoga dia bisa tumbuh subur Nah ini dia beberapa pot tanaman yang kecil-kecil Belum ada raknya ya mams Jadi masih berserakan di lantai Oke deh mams dan teman-teman semua Terima kasih Yang sudah mengikuti video saya sampai akhir Semoga bisa bermanfaat ya mams Walaupun sedikit Dan mohon maaf kalau ada kesalahan ataupun kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati